Liga 2 Sepak Bola Indonesia Pada pasang mata di Gor Haji Agus Salim, Kota Padang, Minggu 10 September 2023, anak Asuh Delviadri kalahkan traktor kuning dengan skor meyakinkan 2-0. Kedua gol kemenangan dihasilkan di babak kedua. Sebelumnya pada paru pertama, Rosat Setiawan dan kawan-kawan dibuat kerepotan menghadapi gempuran anak-anak Deli Serdang. Sebuah skrimit di menit ke-8 yang melibatkan penyerang asing PSDS Sinus Mosawabi nyaris membobol gawang tim tuan rumah, andai penjaga gawang Fahrul Razi Kuba tak sigap menghalau bola. Hingga pertengahan babak kedua, semen padang FC seperti bermain di bawah tekanan. Poros serangan dari sisi sayap yang diisi oleh Daniel Roken dan Roma Dona tidak berjalan dengan baik. Rosat Setiawan terlihat kesulitan mengatur irama permainan semen padang FC karena harus turun jauh ke dalam. Satu peluang emas semen padang FC lewat Ike Cukung Woke hadir jelang turun minum. Memanfaatkan bola liar, striker asal Nigeria berhasil melepaskan sepakan volley. Sayang, sepakannya masih melambung tipis di atas gawang PSDS yang dikawal Rafli Mahreza. Usai istirahat babak, SPFC mulai berbenah. Vivi Asrizal, Arsyat Yusgiantoro, dan Dimas Rony Saputra dimasukkan menggantikan Roken, Roma Dona, dan Tegar Pangestu. Pengamatan yang jeli oleh Delphi Adri. Terbukti, baru satu menit babak kedua berjalan, semen padang FC berhasil mecah kebentuan. Berawal dari bola throw-in Rosat Setiawan yang dilanjutkan oleh heading Agus Nova dan berakhir dengan tandukan Ike Cukung Woke. Skor 1-0 semen padang unggul atas tim tamu. Gol Woke semakin memantik semangat anak-anak Gabau Syirah. Kehadiran Dimas Rony Saputra di posisi holding semakin memperkokoh lini tengah SPFC. Menit ke-63, Woke kembali mencatatkan namanya di papan skor. Menyebut bola crossing VVS Rizal, Woke dengan tenang menanduk bola yang kembali gagal di tepis Rafli Mahreza. Skor 2-0 membuat anak-anak Gabau Syirah semakin nyaman bermain. 10 menit berselang, Woke nyaris mencetak hat-trick. Di awali permainan 1-2 dengan Rosat, Woke berhasil melepaskan sepakan placing yang kali ini berhasil di tepis penjaga gawang PSDS. Begitu juga dengan percobaan Arsyad Yusdian Toro yang masih melambung tipis di atas Mister PSDS, usai menerima bola sepakan gawang Fahro Rozi. Hingga peluit panjang di tipu wasit, skor 2-0 untuk kemenangan tuan rumah tidak berubah. Gabau Syirah berhasil mengamankan 3 poin perdana. Laga selanjutnya, SPFC akan tandang ke Pekanbaru menghadapi PSPS Riau pada Sabtu 25 September 2023. Terima kasih telah menonton!